hai 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 apa kabarnya hari ini baik luar biasa itu yang selalu kami harapkan dan selamat datang di pentas penerbangan burung-burung pemangsa Oke ladies and gentlemen boys and girls welcome to the best of the best of our Indonesia I'm pleasure to meet you marhaban ahlan wasahlan para punjung di mana pada kesempatan siang hari ini kami akan lihatkan kepada anda bagaimana sisi kebiasaan ataupun netrobial biur dari burung-burung bangsa burung elah burung hatu dan juga burung-burung hodfils yang nantinya akan kelima kesempatan di belakang anda bagaimana ketika mereka sedang mengintai lujur beberapa pasang mata dari burung bangsa sudah mulai mengintai anda dari belakang anda samping kiri samping kanan belakang jauh dan terlebutan yang ada di atas sana akan muncul apabila melihat sesuatu hat yang menarik perhatiannya karena untuk berupa bangsa ketika ia sedang mengintai satu bangsa ia akan mengunci bangsanya terlebih dahulu and look out there it's flying down from the jungle very quickly ini nih yang menarik seru banget teman-teman yang dulu ini adalah 20 kemangsa dari kini seorang pelabur burung putih merupakan sosok kreptor terbesar yang ada di Indonesia dan Indonesia khususnya di kawasan sudah besar sering kita jumpai di daerah dari Marimantan dan Sumatera Nawa untuk jalanan bali sudah jarang kita temukan dan untuk berapa yang satu ini yang berpampung mengangkat beban yang berukuran satu setengah dari buku-buku punya sendiri dan langsung membawanya ke udara dan untuk berapa yang satu ini sering kita jumpai di daerah yang terakhirkan di sisi pantai danau dan juga sumber-sumber besar yang ada di Indonesia dan jangan lupa ini adalah dia sosok kreptor terbesar yang ada di Indonesia Dwight Bolid Segal malam semangat untuk teman-teman lagi dan kita berantun Taman Sampahari Indonesia untuk burung mangsa ketika musim dingin tiba mereka akan melakukan acara tahunan untuk bermigrasi dan kawasan Taman Sampahari Indonesia merupakan titik berkembangnya dua jalur migrasi ini sebelum lanjutnya ke pulau-pulau yang ada di Indonesia khususnya yang berada di sebelah timur dan ini terjadi dari bulan otok luar hingga bulan malam ini merupakan satu-satunya makhluk luar yang ikutnya di seluruh dunia yang tanpa harus melakukan borgin pas untuk melintasi berbagai negara dan bentuk grup mangsa tidak hanya dari jenis burung elang saja ada juga yang burung-burung hantu dan selama ini pasti banyak orang yang beranggapan bahwa burung hantu mereka hanya mampu aktif pada waktu malam hari saja namun itu sebuah kesalahan yang sangat besar dengan burung hantu mereka bermampu aktif pada waktu siang ataupun sore hari dan selain itu burung hantu mereka memiliki sifat oportunitis ataupun ia sering mengambil keuntungan dari satwa-satwa yang lainnya bahkan ia sering berserah di lubang-lubang pohon ataupun di lubang-lubang padi bisa anda lihat sedikit gambaran dari sarang burung hantu lubang-lubang pohon burung hantu dari jenis bakwi bis awal dan seperti hal dari namanya burung yang satu ini seringkali membangsa ikan, kata kada dan juga makhluk air lainnya dan sekarang saya mau nanya kenapa disebut dengan burung hantu ada yang bisa jawab ada yang bisa jawab kenapa bisa disebut dengan burung hantu siapa? ayo anjutkan tangan ada yang bisa jawab? gak ada ya selain aktif pada malam hari yang belum mampu terbang tanpa mengeluarkan suara dan mereka memiliki jumpai bisa anda perhatikan yang berbentuk seperti visi dan jumpainya ini yang berfungsi untuk membuyarkan frekuensi suara yang ada di sekitarnya dan makanya burung yang satu ini dia dijuduki sebagai burung hantu karena ia sering datang dan pergi tanpa meninggalkan suara sedikit pun layaknya hantu dan selama ini masih banyak orang yang berangkatan bahwa burung hantu mereka adalah partnernya dari para hantu namun itu sebuah kesalahan yang sangat besar karena burung hantu mereka adalah partnernya dari para petani bahkan seperti burung hantu mereka mampu melindungi dua sampai digaikan lahan pertanian dan dalam satu tahunnya mereka mampu membahas beberapa lebih seribu tiga ratus ekor bekus dan tentunya keberadaan dari burung hantu ini sama membuat para petani untuk membahas binggu beratas sama-sama tigus yang ada di ladang pertanian maka dari itu, oh hantu bukanlah partnernya dari para hantu, bukanlah partnernya dari para petani dan untuk burung hantu tangan sahabat Indonesia, malah yang semangat ke petangannya lagi dan dengan burung hantu tangan sahabat Indonesia, 7.200 orang yang mampu di sini, masih semangat semuanya dari 7.200 orang, seberang tiga orang yang mendengarkan suaranya, sekali lagi, masih semangat semuanya mantap, perjalanan anak rekena di taman sahabat Indonesia masih terus berlanjut dan ini tiba saatnya, kami akan melihatkan kepada Anda dalam sisi kebiasaan dari burung-burung hantu, burung endemi Indonesia yang jarang kita jumpai keberadaannya di negara-negara yang lain bisa Anda perhatikan di sebelah ponyokanan Anda, itu ada gambaran dari sara yang belum mengambil ada sedikit perahu yang keluar, itu merupakan paru dari sang betina memberikan kode kepada yang jantan, agar yang jantan ini segera untuk membawa makanan kepada hidup betina dan juga anak-anaknya yang ada di dalam sahabat dan bisa Anda dengarkan ini merupakan suara anak-anak yang berada di dalam sahabat mengandakan, perusahaan betina dan juga sang anak sudah mulai merasa labah dan dimana apa? Hidup yang jantan saat ini berada ia sudah mencari makanan, sebanyak-banyaknya yang akan diberikan kepada hidup betina dan juga anak-anaknya yang ada di dalam sahabat dan jauh, jauhnya hidup di dalam sahabat ia sudah menemukan kepada hidup betina dan juga anak-anaknya yang ada di dalam sahabat dan juga anak-anaknya yang akan diambil dan juga anak-anaknya yang akan diambil sehari lamanya dan tahu ke anda untuk burung handel ini apabila musim berkembang biar telah tiba di mana induk yang jantan dan induk pentina akan mengundangkan batangan pohon yang cukup besar lalu akan ditutupi menggunakan air liur kotoran beserta lumpur menyisahkan sedikit tubang bisa terkenalkan untuk tempat penyumbayan makanannya dan selain itu untuk burung handel ini mereka memiliki sifat pergawinan monogami murni bahkan apabila setiap pasangannya ini mati maka yang setiap pasangan yang lain akan hidup penyendiri sulit pindah ke lain hati dan tentunya apabila sang anak sudah merasa bulu-bulunya tubuh dan mampu untuk terbang maka hidup pentina akan mendobrak tutup sarang sedikit demi sedikit mempergunakan barunya yang sangat kuat membuangkan jalan para anak untuk terbang sendiri dan untuk mencari makanan sendiri tanpa batu induk yang jantan bisa ada perhatikan tutup sarang pun sedikit demi sedikit sudah mulai beratnya dan tentunya sang anak pun sudah mulai terlihat dan tidak sadar untuk melakukan api kita sebab untuk yang pertama kalinya ini dia anak-anak bulu mobil dari jenis jualan dan tentunya hidup penyelamun dia tidak akan diambil saja dia pernah akan segera keluar karena untuk memastikan bahwa sang anak ini terbang secara sempurna ini dia bisa dapatkan para penghidup untuk hidup pentina yang mempunyai hidup penyelamun darah yang berwarna biru dimana bulu di bagian atas sekolahnya ini berwarna hitam di seluruh tubuhnya kecuali bagian ekornya yang berwarna putih berbeda dengan hidup yang jantan bisa menantikan iya mempunyai hidup penyelamun berwarna putih dimana bulu di bagian atas sekolahnya ini berwarna kemasan dan mempunyai warna putih di bagian air dan juga di bagian ekornya saja dan dimana untuk bulu mobil ini dia menuduki sebagai sokoli ataupun penyemai biji-biji tanaman di seluruh perawasan dan para jadi apabila dia memakan kuah-kuahan seperti ini jadi bunyi buah yang dia makan tidak akan hancur berkenanya burung kalau baik-baiklah kebaikan akan utuhnya Tuhan akan dikeluarkan kembali melalui bisnisnya apabila dia sangat terbangat berpertengah di atas pemboran yang cukup tinggi dan emang yang jantan sangat sedia sekali jadi benar-benar yang jantan yang serikul atau memperbaik mata di pemimpinnya yang lain kemasan pentina dan juga anak-anaknya yang ada di dalam salam akan mati kelaparan dan inilah dia beti setiaan buah-beti dan jenis jelama menandang semangat dan untuk penghambil tidak hanya yang berkembang sedang saja yang ada di atas sana burung yang sangat agungkan dan dikembangkan oleh masyarakat budaya dimana kita berpikirkan percayaan yang baru beranjak dewasa mereka akan ditangkap bagian tubuh lengan dan kakinya dengan bentuk paru langkong badak dan ini lambangkan suatu kesakian dan juga kesuciannya dan bisa kita perhatikan selingkau sekolah ini cukup mengerikan namun keindahan yang justru kehatian bagian barunya tersebut ini dia dan merupakan burung ratong yang betina karena ia mempunyai bola mata yang berwarna putih berbeda dengan dan yang jantar ia mempunyai bola mata yang berwarna merah dan untuk jantar dewasa beratnya ini bisa mencapai 4-5 kilogram dan bagaimana makanan pokok dari burung burung hongga ini adalah buah dari burung hongga di Indonesia tetap kurang lebih 600 jenis buah burung hongga dimana 200 jantar ini adalah makanan pokok dari burung burung hongga dan seperti itulah sisi kebiasaan dari burung hongga mempedalikan burung mangsa dimana untuk burung bangsa ketika ia sekarang meminta satu bangsa ia akan meluncur bangsa yang terlebih dahulu dari arah yang cukup jauh maka bila bangsa ini sudah memuji ia pun akan meluncur dengan sangat cepat arahkan kembali pandangan anda ke arah hutan yang ada di atas sana dan lihat di sana juga birika yang 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton